Liga Akbar dihadirkan sebagai saksi fakta ataupun kronologis. Komunikasi lagi dari salah satu pihaknya Sakatatal untuk meminta Liga Akbar dihadirkan sebagai saksi fakta ataupun kronologis di sidang PK-nya Sakatatal. Gimana sih ya Pak? Insya Allah itu juga sudah kami komunikasikan dari minggu kemarin juga saya sudah sampaikan ke Liga Akbar untuk bisa menghadiri membantu untuk PK-PK terpidana maupun Sakatatal yang sedang proses pengajuan PK-nya. Ya mudah-mudahan kan dari keterangan Liga Akbar ini minimal bisa memberikan suatu kronologis baru lah. Karena ini kan bisa dijadikan nofum mudah-mudahan apa yang akan disampaikan Liga bisa sedikit membantu dalam memberikan kesaksiannya. Apa yang akan disampaikan Liga nanti dihadapan Hakim Bang? Nah ini kami belum komunikasi lebih detailnya dengan PH Sakatatal terkait apa saja yang harus dikomunikasikan ataupun yang harus disampaikan oleh Liga Akbar di sidang PK-nya Sakatatal. Makanya cuma nanti besok sebelum persidangan kami juga akan menanyakan poin-poin apa saja yang akan diminta keterangannya dari Liga Akbar. Kira-kira secara krisis besar soal apa Pak? Kronologi atau seperti apa? Pada intinya sih Liga Akbar ini kan dalam perkara Sakatatal ini tidak masuk dalam kesaksian. Karena persidangan terdahulunya Liga Akbar tidak dijadikan saksi dalam perkara Sakatatal. Akan tetapi Liga Akbar ini kan mempunyai kemarin ada pencabutan. Pencabutan BHP yang 2016 ada kronologis yang tidak benar. Makanya Liga Akbar ini menyampaikan sesuatu yang benar yang terjadi pada saat 2016 tersebut terkait dengan kronologis adanya pelemparan, teriakan, dan pengejaran. Nah itu kan yang menjadi poin besar dari Liga Akbar bahwa peristiwa tersebut tidak ada. Karena peristiwa tersebut itu diaminkan juga yang sudah kita ketahui bahwa Dede juga sudah bersuara bahwa peristiwa tersebut benar tidak ada. Nah makanya ini kan ada korelasinya lah dari keterangan Liga pada saat dicabut di Polda Jabar dengan sekarang munculnya Dede yang mengatakan bahwa peristiwa tersebut itu tidak ada. Nah ini mungkin yang dijadikan sebagai nofum oleh kuasa hukum Sakatatal, ya sebagai nofum atas kronologis kejadian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semuanya bersama Kompas TV